ini stasiun ini pak, ini stasiun ini pak, ini stasiun ini stasiun ya ini dulu stasiun sakati ini bangunannya pak bangunan stasiunnya ini dulu ini udah di rehab udah di rehab ya inilah bekas stasiun kereta api jalur Labuan ini kita menyusuri jalan lagi untuk melihat percabangan rame itu bekas rel adalah gitu ini dicoba jadiin fondasi ini jadiin tiang ini ini jadiin tiang tapi itu tiang tiang lampunya masih utuh tuh mam yang itu tuh kayak lama nanti ini khasnya stasiun lama tuh ini loh kap lampunya itu kayak gitu tuh mam kap lampunya melengkung gitu tuh ini ini ada tulisannya nih disini lah ada tulisannya nih disini lah ada tulisannya nih ini 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 ada pohon kedondong mam ini kedondong ini iya kan gak tau iya itu kan bahwa kedondong bener 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 kamu aja masih di piti iya iya terang kampung terang kereta api ini bekas-bekas jalur keretanya masih ada ini kayaknya dua nyabang kesini mamalan sana tuh tuh kan sini ini nyabang yang ke stasiun besinya kan bagus-bagus tuh masih ada tulisannya tuh box 1895 tuh bos bosum lebih tua lagi 1895 tapi kayaknya nih udah dicopot ya ini saat ini saya lagi berjalan menyusuri jalan dari stasiun Sakerti untuk mencari percabangan yang ke arah bayah bisa ditemani oleh Mr. Dora B.S.K.I. oh iya jembatan keretanya bekasnya masih ada yang ke arah bayah ada kemungkinan nyabangnya di daerah sini yang lurus kesana itu arah ke Labuan yang ke kiri arah ke bayah tapi kita coba konfirmasi ke warga untuk memastikan bahwa jalur yang ke kiri adalah yang ke arah bayah ini bu bu keretanya ke bayah mananya di sini di belakang ya pak pak mau nanya rakyat kayang cabang ke bayah sama kerabuan oh di mana pak ya di sana ini dari mana dari youtube itu pribadi ini mau buat pribadi dokumentasi bekas yang ke arah mau jalan kerana-kerana gitu udah nggak ada tapi ada kayak bekas-bekasnya iya ya makasih pak kenapa ya hujan hujan ternyata belukan di sini cabangnya kita jalan lagi karena aku gak salah buat peluang tapi lagi masih harus sana lagi ini kali ya mam itu kan udah hilang mas mau tanya dulu bekas cabang yang rel ke arah bayah itu sebelah mana ya pak ke bayah ke bawah yang lurus ke Labuan yang lurus ke Labuan yang lurus ke Labuan dia ke bawah masih ada bekas relnya nggak sedikit mana ke Labuan ke bayah Ke bayah Jabangnya dari mana Jabangnya di sini pak he? Jabangnya di sini? inggak di sana pak ini Majalubaya masing-masing hmm kalau bayang ke bayah ya kalau ke Labuan-Labuan agit tuh ratanya di sini nggak he? Jabangnya di arah sini bukan dimana di stasiun di... bukan masih ada kalau jalur-jalur yang bayah sebelah mana Oh di sini Oh sebelah sini ke bawah yang di atas tanah ini kalau dari situ masih bisa kelihatan bekas-bekasan Pak kalau kebayaan udah nggak ada tahun berapa nggak tahu tahun 50-an ya ke lurus ini kalau yang kebayaan ini ini kesana itu jembatannya juga enggak ada jembatan Pak ada jembatannya ada balok-baloknya nggak masih Bapak ya udah nggak ada ya tahun berapa saya juga udah melahir Meren ya coba sama ya makasih ya ini yang ke arah Labuan yang ke kiri ini ke arah bayah ini dulu catanya bekas jembatan kereta juga bukas jembatan kereta ini dari arah sana adalah depan itu dari arah stasiun Saketi dan jalan yang saya berdiri diatasnya ini adalah jalur kereta api ke arah Labuan ke arah sana terus sementara yang sebelah kiri dulunya pada tahun 50-an adalah bekas jalur kereta api yang dibangun oleh Jepang ke arah bayah untuk mengangkut batu bara kita lihat jangan-jangan yang diatas itu ya mam ya udah sawah nih udah sulit ya bentuknya udah berubah ini ke sana ke arah bayah saat ini saya berada di daerah Saketi di area yang dipercaya dulu adalah percambangan dari stasiun Saketi itu adalah stasiun percambangan dari arah rangkas bitung yang satu yang sebelah kanan itu ke arah Labuan dan sebelah kiri depan saya ke sana itu adalah ke arah bayah nah depan sana itu adalah ke arah bayah dan sebelah kanan sana yang tadi sempat kita lihat bekas-bekas jembatannya itu adalah ke arah Labuan nah itu adalah bekas jembatan karena kereta yang ke arah Labuan masih terlihat di bawahnya itu ada besinya itu ada bekas besinya kita balik lagi ke arah stasiun Saketi jalur Saketi bayah juga dulu dikenal sebagai the dead railway karena memakan korban romusa sebanyak 90 ribu orang lebih jadi kalau panjang jalurnya Saketi bayah adalah 98 km dengan 90 ribu korban maka setiap meter bisa dikatakan memakan korban satu jiwa inilah stasiun bersejarah Saketi yang dilintasi dua jalur yaitu jalur rangkas bitung Labuan dan jalur Saketi bayah ini model tiang-tiang telepon yang lama ini kita balik lagi ke pasar Saketi yang dulunya adalah emplacement stasiun Saketi terima kasih Terima kasih.